Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Hikayat seribu satu malam bukunya juga tebal ada tiga jilid bagaimana cara membacanya ini itu hikayat cerita tapi ini yang mau saya bilang bukan hikayat seribu satu malam tapi perjalanan saya mudik ini kan musim mudik nih kardiknas, hari mudik nasional semua orang pada mudik bukan aja di Pulau Jawa, Pulau Sumater juga begitu saya mudik pernah bulan puasa berangkat jam 6 sore menjelang maghrib setengah 6 sore menjelang maghrib sampai Jakarta itu besok 4 hari kemudian baru sampai Jakarta, itu naik jalan darat, pernah saya mudik juga naik pesawat, pertama kali naik pesawat tuh, Tumis SMA saya teringat itu kaptennya kapten Bambang Soeharto naik pesawat Garuda waktu itu ongkosnya masih murah masih kalau gak salah 350 ribu kok ujung Indonesia mudah-mudahan ini yang pada mudik tahun ini udah 2 tahun ya kita diperbolehkan mudik ini mudah-mudahan pada selamat pada sehat ketemu orang tua orang tujuannya memudik mengapain sih lebaran ini mau pada nengokin orang tuanya mungkin setiap kita ini belum tentu orang tua tapi setiap kita ini pasti anak dan kita punya orang tua mudah-mudahan yang pada mudik ini pada sehat selamat berkumpul dengan keluarganya saya udah mau 20 tahun gak mudik-mudik ya beginilah kita di tanah perantauan gak punya kampung halaman lagi saya rasa ini kan sekitar 10 tahun lagi atau kurang itu kampung halaman saya bener-bener udah musnah udah gak ada lagi tuh memang paling kesian anak betawi negerinya hilang diambil orang mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita menjauhkan segala kesulitan dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwah terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas segala perhatian